selamat menikmati di kehidupan kita sendiri, kita sering mendengar cerita mistis, maupun hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib dunia gaib tersebut sering dikaitkan dengan sebuah hutan, gunung, maupun lautan jadi sudah tidak heran lagi kalau di hutan, maupun gunung kita menemukan benda-benda atau kuburan yang dikeramatkan sampai saat ini alam gaib, atau dunia gaib sering dipertanyakan kebenarannya seperti cerita yang mau saya sampaikan ini mengenai negeri gaib paloh benarkah adanya negeri gaib paloh? nah, mungkin kalimat itulah yang kebanyakan muncul di pikiran kita paloh adalah sebuah kecamatan di kabupaten sambas, kalimantan barat, indonesia ibu kotanya berada di liku, paloh merupakan salah satu kecamatan di kabupaten sambas yang berbatasan langsung dengan sarawak, malaysia paloh merupakan kecamatan terluas kedua setelah kecamatan sajingan besar di kabupaten sambas percaya atau tidak dari berbagai sumber, maupun cerita di paloh ini, ada sebuah kerajaan gaib yang besar tetapi juga diyakini banyak orang bahwa itu benar-benar ada seperti di dunia nyata bagi orang dayak, dikatakan bahwa negeri paloh itu sungguh-sungguh ada dalam kenyataan sebenarnya bahwasannya, kerajaan paloh itu memiliki sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Pangeran Sandi keberadaan kerajaan siluman di alam gaib ini kerap memunculkan fenomena mistis selain panoramanya yang indah, kawasan perbatasan antara Kalimantan Barat dan Malaysia juga menyimpan kekuatan gaib yang cukup besar di hutan yang diyakini sebagai pusat kerajaan negeri gaib paloh itu, memang sangat mistis beberapa penduduk setempat dan wisatawan mengaku pernah melihat penampakan sebuah kota modern muncul di tengah liarnya hutan belantara negeri gaib paloh merupakan sebuah kota yang memiliki peradaban modern hal itu karena sumber daya di negeri ini mumpuni mereka mampu membangun dan memajukan kota tidak heran kalau bangunan di negeri paloh lebih modern ketimbang di dunia nyata secara konstitusional, negeri paloh mengusung pola kerajaan pemimpinnya adalah seorang pangeran bernama Sandi nama negeri gaib paloh ini mulai mencuat ke permukaan setelah terjadi peristiwa hilangnya pesawat milik TNI AU pada tahun 70-an menurut keterangan dari seorang ahli spiritual pesawat tersebut tak mengalami kecelakaan yang menewaskan semua penumpang yang ada di dalamnya melainkan mereka diselamatkan oleh suku paloh dan kemudian menetap di negeri paloh sosok suku paloh ini bukanlah seperti sosok setan atau hantu yang menyeramkan melainkan seperti manusia biasa dan beberapa bulan yang lalu juga ada kejadian orang hilang di hutan paloh tepatnya di hutan sungai bening beliau dikabarkan terpisah dengan temannya ketika memancing di kawasan tersebut beliau tersesat selama 5 hari 4 malam di dalam hutan dan baru ketemu di hari kelima tepatnya pada tanggal 9, bulan 2, 2020 yang sebelumnya dilaporkan hilang pada tanggal 5 menurut kesaksian korban yang tersesat dia banyak mengalami hal-hal mistis dan ketemu orang-orang gaib disana bahkan berdasarkan cerita beliau dia sempat diajak ikut pergi bersama mereka sayangnya, hingga kini keberadaan suku paloh ini masih misterius apakah benar ada atau orang yang mengaku melihat adanya kerajaan modern di tengah hutan belantara itu tidak dalam keadaan sadar penuh atau sedang berhalusinasi meski demikian, beberapa orang percaya bahwa keberadaan suku paloh ini benar adanya mungkin sekian ulasan yang dapat saya sampaikan kali ini dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh